Assalamualaikum, bertemu lagi di Debarah Channel. Kali ini Debarah akan mengulas tentang hasil pertandingan di Leliga Santander, khusus buat Anda yang melewatkan pertandingan tadi malam. Di sini juga nanti akan ada informasi tentang pertandingan berikutnya. Langsung saja kita cek livescore.com, Leliga Santander. Hasil pertandingan terbaru tadi malam adalah Sevilla melawan Real Betis yang dimenangkan oleh Sevilla dengan skor 1-0. Kemudian ada Eibar melawan Villarreal yang dimenangkan oleh tim tamu Villarreal dengan 3-1. Di hari sebelumnya ada Granada melawan Real Sociedad yang dimenangkan Granada dengan skor 1-0. Serta Celta Pigo melawan Atletic Bilbao dengan skor tanpa gol atau 0-0. Sebelumnya lagi ada Gitafe melawan Atletico Madrid yang juga berakhir imbang 0-0. Sementara itu untuk jadwal pertandingan yang terkini adalah di hari nanti ada Barcelona melawan Huesca. Kemudian pada tanggal 18 Maret ada Sevilla melawan LC. Dan tanggal 20 Maret ada Real Betis melawan Levante. Sementara itu untuk kelas men-sementara hingga saat ini posisi pertama masih tempat di Atletico Madrid dengan 63 poin disusul Real Madrid dengan 57 poin dan Barcelona dengan 56 poin. Barcelona bisa melewati Real Madrid jika memenangkan pertandingan di pekan K27 mereka. Karena saat ini Barcelona hanya terpaut 1 poin dari Real Madrid. Sementara di peringkat 4 ada Sevilla, peringkat 5 Real Sociedad, peringkat 6 Real Betis, dan peringkat 7 Villarreal. Di 3 peringkat terbawah ada Deportivo Alaves di peringkat 18, Eibar di peringkat 19, dan Huesca di peringkat ke-20. Demikian hasil pertandingan La Liga Spanyol. Sampai jumpa di informasi La Liga Spanyol berikutnya.